Nah jadi ya, itu juga jadi ini sekalian ngasih tau semua pemirsa, perempuan kalo gak sama suaminya jangan foto sama saya Kalo gitu loh mohon maaf ya Mohon maaf ya, bukannya gak mau foto tapi emang gak mau Di Marenggani nanti Anak, anak justru mikosesik Suami, ini juga masih belajar sih Gue masih belajar, suami gimana caranya Dan istri pun gimana caranya Bentuk reward untuk suami yang sudah bekerja di luar Dan reward dari suami untuk istri yang capek di dalam rumah adalah Sempatkan waktu berdua, walaupun cuman sekedar makan indomie goreng Makan warteg doang gitu, atau cuman sekedar Muter keluar rumah, drive through, naik Vespa gitu Muter doang, padahal cuman keliling komplek gitu ya Tapi itu moodnya udah beda Moodnya jadi beda Kayak Ya itu tadi sih Ya kami juga masih belajar gitu Apa yang kami lakukan juga belum tentu benar gitu Tapi ini yang sedang kami coba Bentuk reward masing-masing itu tadi Tapi kalo Kamunika nih, menurut Kamunika Kak Rizal ini tipe suami yang kayak gimana sih? Romantis ga sih sesuai dengan nyanyinya? Ini lagu-lagu yang serius Ini sesuai kayak Lagu Armada ga ada romantis? Lagu Armada patah hati semua? Iya Bukan tipikal yang romantis sih sebenernya Tapi tipikal suami yang mengerti maksudnya Tau kondisi kalo dirumah tuh lagi misalkan diri gue sama anak-anak Tanpa kita minta udah tau Ayo bantuin jagaan anak-anak Ayo main sama anak-anak Jadi memang selalu menyempatkan loto untuk anak-anak sama istri Dan kita selalu reminder sih misalkan Ini waktu main sama anak orang nih Kamu ada tidur hari apa yuk kita jalan sama anak-anak Atau kayak tadi nyempetin loto untuk jalan berdua Terus sekedar apa ya? Supaya refresh juga sih moodnya Jadi dirumah juga moodnya happy, anak-anak happy Tapi mungkin dari kalian berdua Biar apa ya? Biar menjaga keharmonisan ada kayak Setiap hari harus bilang I love you kah? Atau seperti apa nih kalo dari kalian sendiri? Untuk menjaga keharmonisan sih tadi Selalu tampakan yang baik-baik di sosial media Itu aja kunci keharmoni Nah kalo kalo apa namanya Kami juga lagi belajar ini Lagi apa namanya Lagi mencoba untuk menjadikan ini kebiasaan Kayak bangun tidur tuh nyapa istri Apa namanya? Anak Bapa anak Terus apa namanya Banyakin waktu Dan memang kalo kayak gue pribadi juga Lebih banyak waktu untuk dirumah sih Daripada di luar Jadi kayak nongkrong-nongkrong tuh udah Nongkrongnya udah sama keluarga aja Kan anak band nih Kan suka ada apa ya Stigma nih kayak misalnya vokalis band atau anak band tuh Playboy lah segala macem Mungkin dari jaman pacaran dulu tuh udah sering ga sih denger-dengar stigma gitu? Sebenernya dari waktu kita awal juga udah tau lah Pasti sesma anaknya tuh selalu Apalain Tapi kan Nggak semuanya kayak gitu kan Semuanya kan berproses Masa anaknya pasti ada Tapi kan semuanya udah berubah Semuanya berproses Terus kita Laki kita udah menikah udah punya anak kan Prosesnya juga lain Pendewasaannya juga lain Alhamdulillah sekarang juga berjalan seperti apa yang kita mau Karena apa-apa Kita komunikasiin sih Aku maunya gini Maksudnya maunya kayak gini Jadi Kita cari jalan tengah yaudah Kita cari yang terbaik buat kita Buat keluarga Buat anak-anak Tapi kalau Monique ini Tipe yang over thinking Misalnya Kak Rizal ini kan banyak fans ceweknya juga Atau mungkin mengandung di luar kota Pasal Monique saya ikut Tipe over thinking juga Engga sih Yang penting komunikasi aja Ngabarin Kalau ada yang aku sama anak-anak Yang penting Ngabarin Sebenernya yang lebih posesif sama anak-anak ya Terutama anak yang pertama Ghani itu lebih posesif ke papanya daripada mamanya Jadi Ghani itu pernah bilang kalau Gak boleh foto sama cewek-cewek Iya Kalau papanya foto sama cewek Mas Ghani langsung marah Kalau foto sama cewek terus gak ada Gak ada mamanya marah dia Dia marah Bener-bener marah Dan sampai nangis Dan sampai nangis Lucu aja sih Dia gak terima Jadi ya Itu juga Jadi Ini sekalian Ngasih tau semua Mirsa Dan perempuan Kalau gak sama suaminya Jangan foto sama saya Ya Kalau ditolong mohon maaf ya Maaf ya Bukannya gak mau foto tapi emang gak mau Dimarengani nanti Anak justru yang Anak justru lebih posesif Posesif Dua-duanya Masya Allah Masya Allah Tapi kamu Monique suka nemenin Gak Rizal juga gak sih Kalau manggung luar kota gitu Kalau luar kota kemarin Pas sebelum hamil Dan pas hamil Masih bisa terbang Ikut Tergantung kotanya sih Dianjutan nya seperti apa gitu Tapi kalau yang udah hamil besar ini Kan udah gak boleh terbang Paling cuma ikut ke tempat-tempat yang Yang bisa dijangkau Dengan perjalanan daerah-daerah Dan itu pun gak yang jauh-jauh Iya Tapi memang Memang selalu Kalau ada kesempatan Dan Bisa ikut Dari guanya sendiri pun juga pengen selalu Ikut terus Di teman yang terus Karena lagi ambil gini Kak Rizal Murangin jadwal juga Bapak? Harusnya malah nambahin ya Oh iya benar juga Bulan depan mau lahiran Nah tapi Sudah ngeblok waktu Kosong Karena ada perkiraan lahir Jadi insya Allah Sekaligus minta doanya semua Dari semua pemirsa Bulan depan Bulan Juni Insya Allah Tanggalnya Biar Allah aja yang atur Akan lahiran anak ketiga kami Jadi mohon doanya dari semuanya Semoga lahirannya lancar Mudah Ibunya sehat Anaknya sehat Insya Allah Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa